Jaksa penuntur umum akhirnya menuntut terdakwa Susanto, dokter gadungan, dituntut 4 tahun penjara. Hal yang memeratkan karena aksi terdakwa membahayakan orang lain dan terdakwa merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dalam sidang lanjutan perkara penipuan dengan terdakwa Susanto, dokter gadungan yang memalasukkan identitas orang lain dalam rekrutmen dokter yang dibuka oleh PT PHC. Atas perbuatannya, Jaksa penuntur umum Jaksa juga menuntut terdakwa dengan pasal 378 tentang penipuan. Sementara hal yang memberatkan terdakwa, menurut Jaksa, terdakwa merupakan residivis dalam kasus yang sama. Jaksa penuntur umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Pemirsa dan untuk mengetahui hasil dari sidang tuntutan terhadap Susanto, dokter gadungan, kami ajakannya bergabung bersama dengan reporter kami, ada Syamsul Huda dari Pengadilan Negeri Surabaya. Syamsul Huda, kami ingin tahu apa pertimbangan Majelis Hakim sehingga dokter gadungan ini dituntut 4 tahun penjara. Baik Andro dan pemirsa, baru saja satu jam yang lalu, Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang selanjutan perkara penipuan dengan terdakwa Susanto yang merupakan dokter gadungan. Dalam sidang lanjutan kali ini, Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Susanto, dan dalam kesimpulannya, tak ada satupun hal yang meringankan dari terdakwa Susanto. Sementara untuk hal yang memberatkan, ada tiga hal, yaitu terdakwa Susanto merupakan residivis dalam kasus yang sama, dan yang kedua tidak ada rasa penyesalan dari terdakwa Susanto. Dan yang ketiga, yang dilakukan Susanto melupakan hal yang meresahkan masyarakat. Dan atas tuntutan dari Jaksa penuntut umum tersebut, Susanto ketika di akhir pertidangan ditanya oleh Majelis Hakim, Susanto sembari merasa menyesal dan Susanto meminta kepada Majelis Hakim untuk keringanan tuntutan tersebut. Namun Majelis Hakim meminta kepada Susanto untuk menuliskan secara tertulis dan akan dibacakan pada sidang peledoy pada minggu depan. Demikian, Andrew. Samsul Huda, apakah ada urayan dalam tuntutan tersebut yang disebutkan sudah berapa banyak sunara korban Susanto ini dan sudah beroperasi berapa lama? Apakah betul dua tahun atau ada informasi lainnya? Samsul Huda. Baik, dalam persidangan terungkap bahwa kasus ini berhasil diungkap oleh PT PHC selaku pemberi pekerjaan kepada terdakwa Susanto, di mana Susanto diketahui sudah bekerja selama dua tahun dengan gaji rata-rata tiap bulan Rp7.500.000. Dan gaji itu di luar tunjangan-tunjangan yang sudah diberikan oleh PT PHC selaku pemberi pekerjaan. Sementara itu Susanto sendiri sudah menerima gaji sebanyak 35 kali, sehingga total kerugian yang diderita oleh PT PHC mencapai Rp260.000.000. Dan kasus ini terbongkar ketika pihak PT PHC melakukan perpanjangan kontrak dengan menyertakan dokumen-dokumen asli, dan setelah dilakukan verifikasi ternyata pihak PT PHC menemukan kejanggalan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh terdakwa Susanto, sehingga PT PHC melakukan investigasi dan ditemukan adanya unsur penipuan, sehingga kasus ini dilaporkan kepada Kultus Teper Surabaya dan hingga hari ini sampai diperkidangkan pada sidang tuntutan kali ini. Demikian Andro. Samsul Huda menggabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.